Oke, akhirnya kembali, ini gue udah Buang time nih, Pak Yu Udah keliatan belum, gengs? Sharing screen-nya Oke Kita mulai ya, bismillah Halo semuanya, selamat malam Mungkin tadi ada beberapa yang udah ngasih tau ya, ekspektasinya apa buat hari ini Semoga apa yang aku deliver hari ini bisa menjawab ekspektasi itu Tapi nanti ada spesifik questions juga yang bisa teman-teman submit gitu Jadi aku would be happy kalau misalnya bisa jawab gitu di luar apa yang aku deliver hari ini Aku juga bakal kasih kontak aku ya, kalau misalnya would like to have more questions So feel free ya to follow up kalau misalnya Habis sesi ini ada yang belum puas gitu Actually culture is one of my favorite topic ya Mau sebagai HR ataupun aku sebagai engineers is actually one of my favorite topic Jadi ini excited banget ya disuruh sharing tentang culture Nah sebelum masuk ya, mau campaign sedikit Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk boleh sedikit promote my employer So just like explained by Sandra, aku sekarang lagi kerja di Ruangguru Mungkin teman-teman juga udah gak asing We are currently building education for Indonesia untuk jadi lebih better Ya kalau misalnya teman-teman berminat untuk explore We have opening di various areas ya Dari mulai software engineer sampai KE Atau mungkin tech ops So you can access thecareer.ruangguru.com So that's just a short introduction Nah ini tadi udah So I'll continue sedikit lagi ya about me About my job sekarang Karena tadi kan dibahasnya tentang my adventures prior My journey right now Nama aku Levina Suprapto Boleh dipanggil dengan Le Sekarang aku senior engineering manager di Ruangguru Aku mimpin tim yang namanya release engineering So basically release engineering itu ngapain sih Mungkin kalau teman-teman nonton film Thor Dan disitu ada Heimdall ya yang jagain by Frost Bridge That's exactly my job gitu Jadi kalau ada orang-orang yang abusive ya dengan production gitu Yang berpotensi merusak dengan quote-quote yang dia bagi gitu ya Kemudian juga apapun itu yang merusak stabilitas production gitu Mungkin produk-produk yang setelah kita launch impacting to crash And stuff like that So basically itu my job itu untuk prevent those things happen gitu Jadi ya literally just like Heimdall bawa pedang Setiap kali mau release Karena setelah kita lihat nih quality-nya Wah ini gak bisa nih release gitu Karena di luar reputational damage Tapi juga kita harus ngelindungin production literally Karena new features itu user tuh gak akan rugi loh guys Kalau new features itu terlambat Tapi tuh user itu bakal rugi Kalau misalnya ada fitur yang udah jalan di production Dan sekarang itu break gitu Gara-gara kita mau release buru-buru dengan quote yang quality-nya gak bagus So basically ya itu kerjaan aku setiap hari Bener-bener jaga gerbang Mungkin kalau teman-teman ada yang mostly software engineer Yang mungkin fokus di coding Ke juga fokus di testing Nah setelahnya itu gimana ya setelah testing itu Kita shipping the software to production Itu another challenge Dan banyak banget hal-hal yang dia tuh sering gak dipikirin di fase development dan testing So it's actually my job And I'm very happy Karena seneng banget ya jadi Heimdall itu literally Kalau misalnya ada quote-quote yang dia berbahaya buat production We have full authority nih untuk say no Karena ya kita kerjaannya adalah guardian ya buat production Gak cuman hanya gatekeeping penjaga pagar Di luar itu aku juga advisory committee di Dojo Box Sebagai bootcamp KE yang dia mau regenerate talent-talent KE di Indonesia So basically walaupun banyak hal-hal aspeknya yang quite a lot ya engineeringnya But aku masih dibayar untuk mixing between both engineering and human resource Karena banyak aspek-aspek kerjaan aku yang perlu nge-build process, nge-build people gitu Itu banyak banget aspek-aspek people Yang dulu pas aku masih jadi HR itu kepake banget gitu Misalnya aku mau building release process Ya gimana coba cara bikin orang tuh berubah untuk bisa release better So that's about my job Nah what we're having today So actually ada banyak hal ya Tapi aku berusaha untuk sesimpel mungkin untuk delivernya Kita bakal ngomongin apa sih culture itu Terus apa sih yang berbahaya ya about culture Apa juga yang dia bagus about culture Terus kalau mau design culture yang baru banget dari nol Apa sih yang perlu teman-teman pikirin Nah di luar itu kita juga bakal having fun Dengan build your own culture Jadi teman-teman yang ngerasa kayak Wah ini kayaknya workshopnya terlalu satu arah Tenang aja gak bakal kayak gitu Karena hari ini teman-teman tuh bakal juga Bisa punya kesempatan buat regroup ya Bareng satu sama lain Jadi kalian bakal banyak dapat teman baru Dan bakal barengan ngerjain apa ya Bisa dibilang sesuatu ketika bikin culture itu dari nol Nanti aku bakal kasih ya framework yang bisa dipakai Atau beberapa variable yang bisa dipakai sebelum masuk ke sesi itu Cuman hari ini definitely gak akan one way presentation Atau mungkin aku kasih lecture Kayak about culture Aku gak pengen jadi those kind of session Jadi aku pengen teman-teman tuh ngerasain banget nih Gimana ya kalau teman-teman itu punya hak buat mendesain culture teman-teman sendiri So today will be very fun sih Actually buat teman-teman yang pengen ngerasain hands on Dalam ngebentuk values ataupun culture tertentu di tempat kalian Nanti mungkin jadi leader Atau bahkan influencing sekitar kalian ya untuk certain values Oke nah masuk aja nih ke part berikutnya Yaitu culture nih apa sih sebenarnya culture itu Basically banyak banget ya definisi culture itu Mungkin ada yang bilang itu sekelompok gaya hidup Ataupun lifestyle ataupun way of thinking So I pick my favorite yang bisa memayungin itu semua Ada di slide ini ya basically acquired life way Ataupun lifestyle ya dari sekelompok orang Nah cuman ada beberapa pattern nih dari culture Yang dia tuh sebenarnya kita bisa jadi interest Bahwa itu adalah culture Cara teman-teman untuk berpikir Cara teman-teman untuk merasakan sesuatu Atau bahkan beliefnya teman-teman akan suatu hal Itu juga termasuk culture Pattern behavior teman-teman itu juga termasuk culture Nah mungkin teman-teman bakal mikir gitu Terus bedanya apa sih sama values Nah values itu bisa dibilang adalah sebuah guidance Dimana kita tuh hampir gak mungkin merubah itu Misalnya value teman-teman adalah integrity gitu Itu adalah sesuatu yang gak mungkin berubah Tapi culture menurunkan values integrity itu Bisa aja berubah sepanjang waktu So don't mix it up gitu Culture tuh dinamis bisa berubah Sesuai dengan perkembangan zaman Ataupun perkembangan organisasi Tapi values tuh gak akan berubah Kayak integrity tadi misalnya Ya kan teman-teman juga pasti pengen show as and to align Tapi culture-nya gimana nge-shape itu Itu bisa jadi berubah metodenya dari waktu ke waktu So sedikit difference ya about culture sama values Supaya gak ketuker nanti ya Kapan building values, kapan building culture Oke, nah karena kita hari ini bakal ngomongin Something yang dia dipakai buat konteksnya company Nah apa sih gimana definisi terbaik ya Tentang organisational culture Di sini juga I pick my favorite definition And also my favorite expert ya Si Sane ini Si Sane kayak kenal aja padahal enggak So basically gimana caranya tuh Ketika seseorang itu punya rules tertentu Yang dia tuh mungkin tidak terlihat Tapi tuh nge-guide mereka buat perceiving something Dan juga ngambil keputusan gitu Dan si Sane ini juga salah satu orang yang di early race-nya dia Sebagai pakar itu menemukan kalau Oh ternyata mungkin loh satu organisasi itu punya culture yang kolektif gede Tapi juga bisa jadi ada subculture Subculture tuh misalnya gini Kalian punya culture sebagai suatu perusahaan Tapi culture di departemen finance Dengan culture di departemen sales Itu ada lagi yang spesifik Tanpa melanggar culture besarnya itu gitu Misalnya culture besarnya adalah customer centric gitu Nah how finance do their own work gitu Untuk serving the customer Dengan how sales team ngelakuin itu secara cultural Itu bakal beda Tapi tidak melanggar culture utama organisasi itu Bahwa mereka harus menjadi pribadi yang customer centric So that's about organizational culture Apapun itu yang kita rasain dalam memproses informasi Kemudian berpikir Ngetranslate itu ke kegiatan sehari-hari Bahkan business process itu juga part of our culture Mungkin itu ya About sedikit introduction-nya Untuk ngasih gambaran gitu Ini leadingnya kemana Nah setelah itu Culture tuh banyak banget ya teman-teman Mungkin kalau udah pernah pindah ke beberapa perusahaan Pasti ngerasain ya Culture-nya tuh beda-beda Ada juga yang mungkin values-nya juga yang beda-beda Jadi yang di campaign lebih ke values-nya Tapi in general culture itu gimana sih Terbagi jadi apa aja Gak jauh-jauh dari tiga items ini Yang pertama values yang ditunjukin sama owners Ataupun founders-nya Jadi misalnya teman-teman mungkin kerja di sebuah startup Ataupun company tertentu Yang dia tuh Ownernya ataupun CEO-nya itu adalah pendirinya juga Nah disitu pasti ada values-values nih Yang dibawa sama dia sebagai co-founders-nya Itu salah satu hal yang juga mempengaruhi Gimana culture organisasi itu dibangun Next-nya Ada juga artifak ataupun perangkat yang kita bisa observe Jadi kita bisa langsung lihat Contohnya cara nge-decorate office gitu Cara berpakaian Misalnya kalau beberapa perusahaan Yang dia mungkin cukup rigid ya Misalnya financial institution How they dress Kan pasti beda ya Dengan orang-orang yang kerja di perusahaan Bukan dengan nature-nya seperti itu Culture dari berpakaiannya aja beda Kantornya di desainnya juga bisa jadi beda ya Mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan teknologi Yang mungkin semangatnya itu lebih fun Lebih casual Bakal beda nih dengan industri-industri yang udah bertahun-tahun Atau bahkan ratusan tahun berdiri So basically itu benar-benar bisa dilihat observable artifacts ya Yang poin kedua Yang ketiga Basic assumptions Nah ini basically yang mungkin lebih kebalikannya ya Yang nggak bisa teman-teman lihat secara langsung Misalnya bisnis proses Kemudian actions ataupun attitudes dari orang-orangnya Nah ini mungkin nggak kelihatan secara direct Harus di observe lewat ya benar-benar kehidupan Ataupun interaction setiap hari Oke Nah nextnya nih Ini salah satu hal yang menurut aku tuh juga Buat teman-teman yang terutama jadi lead Atau mungkin teman-teman yang berusaha influence sekitarnya Ini adalah hal yang sangat bagus Tapi juga at the same time itu sangat berbahaya buat organisasi Nah disini teman-teman bisa lihat ya Aku ada dua box yang kiri itu Aku mau border kata-kata interact Disini principally organizational culture Nginfluence gimana people interact gitu Dan share knowledge Jadi apapun itu Interaksi dari semua individu di dalam perusahaannya Ketika mereka bertukar pikiran Bertukar pendapat Ataupun berkomunikasi lainnya Itu tuh bahkan mempengaruhi banget gitu Dari culture yang udah terbentuk Nah ini bisa spread ke semua members di organisasi itu Dengan cepat banget Apalagi kalau orang-orang yang dia menyebarkannya itu cukup punya influence Nah ini jadi contagious banget ya Makanya kalau teman-teman ngerasa Apa sih budaya-budaya yang Kok ini susah ya diilangin gitu Sebenarnya culture itu bisa terjadi lewat dua hal guys Di kotak yang ijo Aku put di situ note bahwa Itu bisa terjadi secara intentional Jadi misalnya teman-teman mau ngajarin nih Ada anak baru Kita kasih tahu Oh culture disini itu seperti ini loh A, B, C, dan D gitu This is how we do stuff slow Nah itu intentional way Jadi diajarin dengan Secara sengaja Secara eksplisit Ataupun secara direct Ke team member Ataupun orangnya Tapi ada juga nih Yang unconscious way Dan ini yang menurut aku tuh The dangers gitu Kalau misalnya tidak dikontrol Contohnya gimana nih Mungkin teman-teman pernah ngerasain ya Lihat orang-orang di sekitar teman-teman Melakukan suatu habits Atau tindakan Atau berbicara dengan cara tertentu Terus teman-teman langsung ngerasa Oh boleh tuh ngelakuin itu juga gitu Ini kalau misalnya buruk ya Misalnya dulu sempat ada kajian nih Kenapa sih di Indonesia itu Budaya nyontek itu susah banget ilang gitu ya Karena ternyata kita cheat a lot ya Di dalam proses birokrasi kita sehari-hari gitu Misalnya proses-proses administrasi Harus pakai pelicin dulu gitu Misalnya supaya lancar Yaitu unconsciously aja Hal-hal kayak gitu tuh terjadi Across country gitu Jadi makanya budaya-budaya yang Kita ngerasa Kenapa ya kita udah campaign Supaya nggak nyontek dan lain Tapi nggak hilang-hilang gitu Nah itu unconscious way To transfer culture Ini also the same ya Dengan beberapa orang yang ngerasa Loh aku ngeliat my manager do these actions loh Dia aja boleh gitu Kenapa aku nggak boleh gitu Nah itu those kind of stuff juga Berpengaruh guys Dan itu terjadi secara unconscious Kalian lihat itu terjadi Kalian lihat itu di toleransi Dan akhirnya itu jadi habits Dan jadi beliefs gitu Kayak yang tadi Yang culture itu adalah beliefs So kebayang satu tindakan yang bagus Itu bisa multiplied sejumlah team membersnya Tapi satu tindakan yang jelek Itu juga bisa multiplied sejumlah team membersnya So itu yang berbahaya Tapi juga bagus about culture Jadi hati-hati ketika berperilaku Terutama ketika Untuk orang-orang yang di sini Udah jadi leader ya Karena gampang banget guys Untuk ditiru perilaku kalian tuh Oleh sekitar kalian You guys are influencers of the organization So be careful gitu Nah Variables untuk design culture Misalnya nih teman-teman pengen banget nih Mulai Design culture Dari nol gitu Kira-kira Mesti apa aja sih yang diperhatiin Ya mungkin kalau di sini rata-rata Kalau misalnya pun bekerja di suatu tempat gitu At least teman-teman Bakal bisa implement ini nih Ke Apa namanya Ke team teman-teman Walaupun di perusahaan teman-teman Kemungkinan besar Udah pada nge-define culture-nya masing-masing Cuman at least kalian bisa bikin subcultures-nya Kayak yang tadi aku kasih tau Based on kata-katanya si Sain Kalau bisa jadi organisasi itu Juga punya subcultures di department-nya Nah Basically yang pertama itu Apa sih yang pengen company-nya belief Ya ini bisa jadi dalam bentuk Misalnya nih Company-nya adalah sebuah bank Yang punya belief bahwa Bank itu harus simple buat masyarakat gitu Itu bisa dipertimbangin Teman-teman bisa mempertimbangkan itu Gimana ya Kita tuh bikin sesuatu yang simple buat masyarakat Nah itu diterjemahin ke Banyak layer nanti Nah layer-nya apa tenang aja Aku bakal ceritain Cuman kurang lebih itu perlu dipertimbangin juga gitu Terus yang kedua Orang-orang apa sih Yang dia tuh teman-teman anggap ideal gitu Untuk company tersebut gitu Dari mulai Behavior seperti apa Yang teman-teman rasa tuh harus ada Di organisasi itu Sampai behavior apa yang nggak ditoleran Ada di organisasi itu Yang ketiga Karena culture itu juga bakal Nge-build identity dari teman-teman Keluar dan ke dalam Nah apa nih Company itu pengen dikenal sebagai Apa Itu perlu dipertimbangin juga Di luar itu standar ya Purpose sama goals Itu juga sama Dan yang terakhir Approach untuk build culture-nya Mau kayak gimana Mau dari dalam Atau dari luar Nah ini dari Dari dalam ke luar itu Maksudnya Teman-teman define sendiri Mau culture-nya kayak gimana Terus di transfer ke luar nih Yaudah kita culture-nya seperti ini Tapi ada juga Metode yang sebaliknya Basically ini jarang dilakuin ya Karena banyak banget yang lebih Milih approach inside out tadi Tapi ada beberapa jurnal tentang culture Yang juga meneliti Gimana sih Kalau misalnya kita tuh bikin culture tuh Dari luar dulu Baru nge-define ke dalam Contohnya kayak gimana nih Misalnya Kalian bikin culture Based on Kalian tuh pengennya dapet Customers yang kayak gimana Nah dari sana Baru di-create identity-nya Terus abis itu Gimana ya bikin itu real For customers Dan gimana caranya Kita ngewujudin profile itu Buat customers Jadi gak mikirin Our dulu Kalau tadi kan kayak What would the company believe Ya dari sisi company kan Kalau yang Outside in ini Teman-teman lihat dulu nih Apa namanya Dari luar Dari customers Yang teman-teman pengen layani Pengen dapetin Itu Kayak gimana nih profilnya Baru teman-teman Bikin culture Based on informasi itu Jadi Basically gak ada yang Salah Dan gak ada yang benar Ini hanya variable Yang dipakai Untuk nge-guide aja Dan mungkin Gak masih kelihatan abstrak Tapi abis ini Mungkin anak-anakku Tunjukin beberapa contohnya Nah ini Setelah culturenya dibikin Gimana sih kita Nge-komunikasiin itu ya Ke Orang-orang Nah yang pertama Ada yang direct Jadi misalnya Teman-teman Mungkin kalau misalnya Tau ya beberapa kantor Yang suka nge-print ya Culture-culturesnya Di dinding Terus abis itu ada Quote-quote Nah itu Direct ya Teman-teman bisa lihat langsung Oh oke ini Ngingetin kita Bahwa culture kita adalah Misalnya Ada quote tertentu tentang innovation Karena Inovasi itu adalah Nadi dari perusahaannya Jadi di pampang tuh Misalnya Quote-quote tentang innovation Kelihatan gitu Di campaign gitu Dari mulai Atau mungkin ada Ada Jargon-jargon tertentu Kadang-kadang beberapa Company itu ada yang Dia masukin culturenya Kedalam jargon gitu Jadi mudah diingat ya Sama Employee-nya itu Juga Explicit statement Jadi bikin aja statementnya Culture kalian gimana Terus digaungkan Berulang-ulang Sampai akhirnya Employee-nya itu Ingat Dan gak pernah lupa Culture-nya mereka itu Apa Nah yang Yang kedua Ini nih yang indirect Nah ini yang Kadang-kadang tuh Banyak orang yang suka Lupa bahwa Variable ini tuh Juga harus dipikirin Dalam nge-transfer Culture-nya Terus Misalnya Contohnya adalah Business process Procedure Sama policies nih Yang mungkin Teman-teman Kalau misalnya Pernah baca Tentang culture-nya Netflix Mereka kan Culture-nya adalah Freedom and responsibility Nah itu Kenapa Mereka udah define itu Tapi gimana tuh Untuk make sure bahwa Ketika di-translate Ke business process Itu tuh juga Gak bertentangan Awalnya tuh Mereka cuma Mau bikin freedom Tapi mereka just Realize that Wah freedom ini Kalau di-transfer ke finance Yang dia punya Financial implication Gak bisa nih Works culture-nya Karena kita harus Care sama budget Kita harus care Sama money Gitu Kalau kita enable Culture-nya freedom Gitu Tapi Ya gak make sense Gitu Karena uang itu Belum tentu bisa Seenak itu Gitu Untuk diberikan freedom Ke semua level Akhirnya mereka Definenya jadi Freedom and responsibility Gitu Karena Semua orang Ada layer tertentu Untuk ngebentuk Apapun Yang mereka lakukan At the best interest Of Netflix Gitu Jadi Harus translate ke mereka Do stuff juga Gitu Bikin aturannya juga Sesuai dengan Culture mereka Jadi gak Terpisah gitu How you guys Build the expression statement How you guys Make regulation Ataupun policies Bikin brands Juga sama Terus Kalau misalnya Mau bikin Physical space Nge-recruit orang Juga sama Gitu Karena kalian harus Mikirin culture fit-nya Gitu Pasti mungkin teman-teman Juga kadang-kadang Pernah denger Karena ada Oh ini Gak culture fit nih Kayaknya Gak bisa nih Misalnya teman-teman Punya budaya Speak up gitu Yang misalnya Perusahaan-perusahaan Tertentu yang dia Punya budaya Seperti ini Misalnya yang dia Lahir di Amerika Itu kan biasanya Speak up Whatever your level is Tapi buat beberapa orang Yang kerja Di perusahaan Yang nature Bertentangan Misalnya Dia sangat dominan Nih hirarkinya Harus Apa-apa tuh Harus permisi Nah itu definitely Gak culture fit kan Antara dua itu Jadi Itu juga perlu dipikirin guys Ketika Recruitment Selection Dan promotion Karena bisa jadi Gak semua orang Cocok nih Culturally Walaupun Skillnya Bisa jadi cocok Kenapa orang yang Gak culture fit tuh Berbahaya buat di hire Karena yang tadi Balik lagi ya Kalau misalnya Culture tuh Sangat contagious Jadi kalau misalnya Hire orang yang Gak culture fit Could be very dangerous For the organization Karena bisa jadi Ngerubah Culture Organisasi tersebut Apalagi Yang cukup Influencing Kayak misalnya Beberapa Leaders Gitu ya Kan Kalau misalnya Gak culture fit Berubah tuh Culture-culture Yang udah ada Di Organisasinya Mungkin In general Seperti itu Yang bisa Aku kasih sedikit dulu Introductionnya Kalau misalnya Ada yang butuh Sample konkret Ini aku juga Kasih nih Salah satu statement Dari Salah satu Business leaders Yang dia lakukan Ke timnya Misalnya Dia bilang tuh Lihat aja nih Behavior apa Yang gak pengen Untuk ada Di timnya Terus Dikasih explicit statement Yang di display Gede-gede Dimanapun Di public basis Dia bilang Ya kalau misalnya Teman-teman Ngeliat Contohnya ini Misalnya ada team membersnya Yang dia gak responsif Ke customer Ataupun gak call back Ke customer Nah Akhirnya Itu kan issue Ya udah Karena dia gak pengen Ada behavior itu Dijadiin tuh Tulisan We always get back To our clients Di display Gede-gede Di kantornya Sampai semua orang Lihat gitu Sampai semua orang Ngerasa Oh this is How we do stuff We always get back To our clients Haram itu Kalau misalnya Gak balik ke clientsnya Untuk ngasih kabar Untuk ngasih info Status inquiry-nya mereka Issue mereka tuh Kenapa So ini salah satu cara Yang mungkin paling mudah Dan bisa dilakuin Jadi teman-teman juga Just do that stuff gitu Untuk team level pun juga I think it's very work gitu Untuk ngelakuin ini Kalau misalnya pun teman-teman Kerjanya online Just distribute Kayak misalnya wallpaper Screen saver gitu Yang sesuatu yang kita lakuin Dan kita lihat setiap hari gitu Kalau misalnya ngeliat Culture display tertentu Ngeliat itu ada di wallpaper kita Kita kan jadi ingat ya Setiap kali Mau kerja gitu Oh this is how we do stuff Jadi tenang aja Maksudnya Walaupun interaksinya beda ya Online dan offline Banyak banget kok guys Cara yang bisa dilakuin Untuk ngebentuk culture ini Itu mungkin ya Itu dulu mungkin section satunya Mungkin kalau ada yang mau nanya Boleh Nanya sekarang kali ya Nanti sebelum dibagi beberapa Ini So far belum ada pertanyaan sih Oke Oke nah Kalau belum ada pertanyaan Mungkin aku lanjutin Oh ini ada nih Yovi mengenanya ya Sorry Boleh silahkan Nah ini kata Yovi Kalau di display gede-gede itu Impactnya segimana Kak Impactnya segimana Nah Impactnya segimana Kalau misalnya Teman-teman pengen melakukan Dalam tanda kutip ya Dalam tanda kutip ini Misalnya Brainwash Itu lumayan gede impactnya Karena Sesuatu yang ditampilkan Setiap hari Itu lama-lama Akan masuk ke alam bawah Sadar teman-teman Jadi Tadi dia nge-display We always get back to our clients Kalau misalnya dilihat setiap hari Itu tuh consecutively Akan jadi something Yang bikin Orang-orang yang ngeliat Feeling guilt Kalau misalnya gak ngelakuin itu Oh my God I'm so sinful Aku gak get back To The clients Itu lumayan impact Apalagi kalau misalnya Tempatnya itu bener-bener Dilihat setiap hari Ataupun employee itu Exposed ke mereka Again Di luar itu Ada lagi yang lebih impactful Kalau misalnya Mau Banyak sih Kayak misalnya teman-teman Kan juga lihat ya Menyebarkan culture itu Juga bisa dengan konsep Iklan Mungkin teman-teman Kalau misalnya lihat Ada iklan-iklan Yang sampai teman-teman itu Pengen beli Gitu ya Itu Kurang lebih tuh Ngedesain culture itu Seperti itu Kayak misalnya bikin Kayak misalnya Bikin campaign Ada juga yang via competition Dulu Ada Ada satu issue Yang misalnya Di tempat aku kerja temukan Bukan di ruang guru Jadi Been a long time Kita ngerasa Orang-orang tuh Gak terlalu friendly Gitu Ke Surroundingsnya Akhirnya Kita bikin competition Gitu Kita bakal bikin competition Setiap orang yang Angkat teleponnya Dengan friendly Kita bakal random check Dan kita akan kasih Hadiah Gitu Nah itu Kan kita gak pernah tahu Ya kapan Kapan disampling Gitu Orang-orang yang Ngangkat telepon ini Jadi kita harus ready Dengan Being friendly All the time Ketika ngangkat telepon Nah itu Membentuk Habits kan Karena orang tuh Jadi pengen Oh oke aku harus menang nih Gitu Jadi selama beberapa bulan Ataupun kompetisi itu dibuka Dia selalu Ngangkat telepon Dengan cheerful Gitu Nah itu salah satu yang juga Bisa ngebentuk Behavior shaping guys Jadi Gak terbatas dengan Display gede-gede Tapi juga ada hal yang lain Competition juga sama Ataupun mungkin hal-hal yang lainnya Yang bisa dipertimbangin Yang dia Mengekspos Teman-teman Secara berulang Kesuatu fenomena Kesuatu habits Kesuatu Prinsip Atau bahkan Kesuatu beliefs Semoga itu menjawab ya Yofi Oke menjawab Terima kasih Ada satu pertanyaan Oh ada dua Ada satu Yang ini ya Oke Anonymous Hubungan culture Sama KPI Atau OQR Apa kak? Oke Hubungan culture Sama KPI Nah Untuk culture sendiri Dia kan Kita desain tuh Based on Apa yang pengen kita Achieve Ataupun vision Tapi vision ya Bukan OQR Nah sementara OQR sendiri Adalah Apa nih Bisnis target Yang mau kita deliver Di suatu waktu Jadi OQR itu Bakal lebih Spesifik Compare dengan culture Gitu Jadi kalau misalnya Sama Enggak juga Tapi di dalam OQR Ada beberapa Pemenuhan culture Yang dia biasanya Bisa di measure Mungkin beberapa Perusahaan Kalau teman-teman ada Yang perusahaannya Udah measure Sampai level culture Itu biasanya Ketika penilaian Di evaluasi tuh Employee nya Apakah dia sudah Menggambarkan culture Dari perusahaan itu Jadi ada percentage Tertentu Ada beberapa company Yang aku lalui Menggunakan metode itu Untuk menjaga Supaya OQR Dengan culture Itu tidak Apa ya Tidak berpisah Terlalu jauh Ataupun Kalaupun misalnya Culture-nya sangat general Dimana OQR itu Akan lebih spesifik Bergantung dengan Achievement dari bisnis Ataupun operational flow Dia tetap terjaga Pencapaiannya So They both different Culture tuh Payung yang lebih gede lagi Buat suatu company Untuk gimana caranya Mereka ngambil keputusan Kemudian gimana caranya Mereka drive something Behavior yang pengen Ditranslate oleh Employee nya Untuk ada Di masing-masing diri mereka Sementara OQR itu Ya gimana caranya Mengkuantifikasi Dampak dari Company itu Across bisnis Ataupun Target lainnya Dari organisasi itu Ya mungkin kalau Ada beberapa organisasi Yang mungkin gak bisnis Ya kayak charity Yang mungkin beda Apa namanya targetnya Tapi OQR itu Ya definitely about Bisnis ataupun Organization impact Across their Operational vision So far itu sih Semoga menjawab Oke Ya mungkin contohnya Kayak di Altera itu Kita ada tentang Excellence Jadi Excellence itu Dituruninnya Ke Customer satisfaction Seberapa kita Doing good Udah gitu Ada feedbacknya Itu kan Penilaiannya Nah dari situ Diturunin deh Ke team Harus misalnya Kayak Kalau customer service Harus berapa SLI nya Dan lain-lain Kayak gitu Itu termasuk Culture yang diturunkan Ke OQian Oke Ini ada yang Dua thumbs up nih Jadi intinya Menurut Kak Le Culture itu Dipaksakan Pakai Kutip ya Asik Culture itu dipaksakan Gimana maksudnya Ya kayak Jadi sebenarnya Kayak Kan ditempel tuh Itu berarti Dipaksakan dong Gue mau gak mau Gue harus lihat Tiap hari Oh iya Kalau menurut aku Bukan di Ya mungkin Bukan di Enforce Cuman lebih ke Ya culture itu Kayak yang tadi Itu kan Apapun yang kita rasakan Way of thinking Way of processing Bahkan way of perceiving Information Yang akan jadi guideline kita Ketika kita Ngambil keputusan Ataupun ngambil Suatu direction So basically Kalau di Enforce Sebenarnya Mungkin bukan di Enforce Kayak teman-teman Misalnya Lahir di suatu Keluarga nih Yang punya Cara berpikir Tertentu Misalnya nih Ada Ada orang yang Lahir di Keluarga Ibunya adalah Seorang wanita karir Compare dengan Ibu yang dia Berpendapat Yaudah lah Apa namanya Buat seorang Ibu rumah tangga Dia gak terlalu Concern gitu Sama karir Ini yang Dua mindset yang berbeda ya Culture ketika Memutuskan sesuatu Di orang-orang yang Lahir di keluarga Dengan ibu wanita karir Dengan yang satu lagi Bisa jadi itu berbeda Tapi apakah Itu dipaksa Tentu aja Enggak ya Karena gak ada yang bener Dan gak ada yang salah Dan keluarga masing-masing Itu kan punya Aimingnya sendiri ya Punya style yang beda Culture yang beda juga So Kalau dibilang dipaksakan Enggak sih Aku rasa Karena apapun culture itu Harus Sesuai dengan apa yang tadi ya Misalnya company-nya itu Pengen Apa yang Company-nya pengen beli Purpose-nya apa Kalau misalnya Ngerasa dipaksa Means Orang-orang yang ngerasa terpaksa Belum culturally fit Gitu Dengan organisasi itu Gitu Iya Iya Oke Nah Ini Ngomongin tentang Culture fit ya Ini mulai banyak Nenanya nih Boleh Ini Seperti apa sih Proses culture fit Yang baik Bagi perusahaan Dan bagi karyawan Yang baru akan masuk Mungkin kayak adaptasi gitu Atau Proses culture fit Yang baik Proses culture fit Oke Biasanya yang pertama tuh Ujung tombaknya Udah pasti dari Recruitment sih Karena Itu menurutku Bener-bener Penjaga gawang Yang ini ya Ya pokoknya Di sana semuanya tuh Bisa dicegat Kalau ada yang Enggak sesuai Culture-nya gitu Atau kita juga Ataupun Kalaupun kita mau Mengambil resiko Itu juga Tetap keputusan dari Leaders yang Meng-hire Cuman yang pertama Ketika rekrutmen itu Ada beberapa values Yang dia Perlu dilihat Sesuai atau enggak Dengan team membersnya Di-translate-nya Seperti apa Yang pertama Ada yang nge-translate-nya Ke bentuk Mekanisme interview Yang dia Dilakukan Supaya Seobjektif mungkin Dan setidak bias mungkin Contohnya nih Misalnya Di beberapa Company Ada yang sampai Dia mau interview By Enem Ataupun tujuh orang Yang berbeda Gitu Supaya benar-benar Kefilter Kalau misalnya Orang ini Kira-kira enggak cocok Dengan salah satu Di antara orang itu Wah apa nih Lampu kuningnya Itu salah satu Cara mereka ini Yang men-transfer Cultural fit assessment Tadi ke dalam Mekanisme rekrutmen Ada juga yang Men-translate-nya Ke bentuk Mekanisme yang lain Contohnya Kita interview Dua atau tiga kali aja Tapi interviewer pertama Sama interviewer kedua Dan ketiga Tidak boleh diskusi Tentang kandidatnya Ketika ngumpul Harus kasih verdict Yes no Gitu Karena kalau diskusi dulu Bisa jadi Ada bias disana Gitu Jadi Itu salah-salah Beberapa metode Yang dipakai Untuk Memfilter Orang-orang Yang dia tidak Culture fit Dari sisi Proses rekrutmen Gimana ya Supaya kita objektif Ada juga yang Mungkin teman-teman Kalau pernah ngerasain Rekrutmen Di beberapa perusahaan Oh ketemu sama Managernya Tapi juga harus ketemu Sama peersnya Orang-orang Orang-orang yang dia Bakal kerja sebagai peers Tapi bukan orang yang Reporting lainnya Teman-teman Karena Concernnya Misalnya They don't want to work With JERP Misalnya Itu ya salah satunya Nah itu Penting banget sih Mungkin Kalau porsi terbesar Dimana Ketika new hires Ya definitely Di proses Rekrutmen itu Mesan At least ini yang Yang lebih konkretnya Karena kalau ketika Udah masuk Even tau masih punya Mekanisme yang lain Misalnya kita mau Take a risk Supaya orangnya Bisa adapt dulu Atau karena kita punya Probation Itu tetap Udah costly Ketika ada turnover Yang sudah masuk Ketika orangnya sudah masuk Turnover di dalam itu Sangat costly Plus ketika udah masuk Nungguin adapt Itu juga lumayan costly Cuman gak semuanya Itu gak worth The investment Some of the talent Itu emang Quite good gitu Ketika udah Dikasih kesempatan Buat catch up Gitu sih paling I see Oke jadi di rekrutmen itu Kenceng-kenceng lah ya Untuk Jagain culture fitnya ya Iya Soalnya aku lupa sih Baca research Kalau gak salah ini research ABCG Tapi aku lupa Tahunnya Jujurnya Kalau gak salah tuh Hasilnya tuh bahwa Ketika you guys Are recruiting Somebody Yang dia tepat Itu ROI nya Buat organisasi itu Tiga kali lipat Compare dengan Teman-teman bikin Performance management Engagement yang bagus Ataupun engagement system Yang bagus So disitu Bener-bener Bisa dibilang key nya Si San gitu Bener-bener Tiga Compare dengan kalian Design Sebagus mungkin Engagement timnya gitu Kalian rekrut Orang yang tepat Tiga kali lipat loh guys Impact nya buat organisasi Wow Huge banget ya Oke Tadi ada pertanyaan Yang terkait dengan itu Menurut kakak Seberapa pengaruh Culture fit dalam Recruitment Dibanding dengan Value yang dimiliki Anggota yang mau direkrut Seberapa Oke Seberapa penting Kalau menurut aku Penting banget sih Contoh Ketika At least ini ketika aku Di tempat yang sebelum ini Yang ketika aku Membuat timnya itu Zero percent turnover Nah Di situ Ketika itu Aku hiring dalam keadaan Tidak ideal Tidak ideal itu Dalam artian apa Aku tidak bisa kasih Work life balance We still deploy Di malam hari Jadi Dan kita mau Rectify itu Tapi ya mungkin Butuh 1-2 tahun lagi So you can imagine What kind of culture Orang-orang yang aku hire Aku harus hire Orang-orang yang resilient Bahkan yang gak nyari Work life balance Atau mungkin yang siap Jadi orang-orang Yang masuk ke battle Kebayang kalau misalnya Hire orang-orang Yang dia Ya dia pintar Tapi begadang Satu hari Stress Gak bisa Jadi aku lebih prefer Gak apa-apa Orangnya Valuenya mungkin Tidak extremely high Atau mungkin dia Medium Tapi yang jelas Gak sampai ini Gak sampai unqualified Tapi dia punya Semangat yang tinggi Cocok gitu Dengan stage Organisasi itu Dan dia juga punya Learning agility yang bagus I would Invest that much Ketik untuk Meng-hire orang-orang Yang kayak gini Despite orang yang Punya Valuenya extremely high Tapi tidak bisa Bertahan gitu Dengan apapun Turbulence yang Harus dihadapi Di saat itu So menurut aku Kalau misalnya Disuruh pilih ya Value versus culture Aku masih di At least 60% itu Culture dulu 40% itu Skills Ataupun value-nya Karena Ya aku bertemu Dengan leader-leader Yang dia invest In people Dan ketika invest Di people Mereka benar-benar Lihat Culture-nya dulu Bisa gak dia Bertahan dengan Face organisasi Yang seperti ini Kemudian kita Groom nih Untuk supaya Naik ke level Berikutnya So kalau stand aku Itu sih Apalagi waktu itu Aku ketemu CTO-nya yang Sebelum ini Ya aku gak punya Skills kan guys Ketika aku jadi Key elite Diling aja Itu aku tidak punya skills Aku gak pernah deploy Seluruh hidup aku Ketika aku jadi Software list manager Tapi my manager Back then ya Head of DevOps-nya Dia would like To invest on me Karena dia ngerasa Aku culturally Bisa cocok Dengan kerja disitu Jadi dia invest Dia put that investment On me Kalau misalnya Verdict-nya dibalik Waktu itu Aku gak bakal Jadi head of Key A Dan head of release Aku sekarang gak bakal Jadi release engineering Manager juga Jadi I would do the same As well sih For myself Gitu Ya Wow Wow Itu CTO Yang patut Di Ini ya Acungin jempol Karena dia invest Bener-bener di people Dia kayak Trust Kayak bet On you Gitu kan Ini ladies Padahal lu gak pernah Deployment Ya kan Gemayang kan Iya Kalau nyarinya Yang nge-skill dulu Ya waktu itu Ya udah sih Sekarang mungkin Aku gak bakal disini That's very cool Sebenernya pertanyaannya Masih banyak Teman-teman Tapi Kita masih punya Beberapa slides lagi Dan kita mau ada Apa namanya Apa Breakout rooms Gitu ya Jadi mungkin kita lanjut dulu Baru nanti di akhir Kita tutup lagi Pakai Q&A Gitu kali ya Boleh Boleh banget Oke gengs I will be I will be trying Untuk Supaya agak cepat Supaya nanti teman-teman Juga bisa menikmati Breakout roomnya Dengan enak Nah Setelah teman-teman tadi Udah mutusin nih Wah gimana nih Kita mau bikin Apa namanya Culture-nya Apa yang mau kita bikin Supaya di enable Item kita Nah gimana coba Sekarang nyebarinnya Biar efektif Dan scalable Karena kalau cuman Teman-teman yang bikin Doang yang punya Ya nanti Culture-nya gak nyebar ya guys Ke organisasi Ke tim Cross organisasi Gitu kan Perusahaan tuh gede ya Gak cuman tim Teman-teman aja gitu Cross team Cross organisation juga Nah Ini salah satu cara Yang menurut aku tuh Selalu berhasil Dari company ke company Apapun itu Ketika aku udah kerja nih Jadi at least 3-4 company terakhir aku Ya selalu pakai metode ini Yang pertama tuh Identify culture ambassadors Nah maksudnya apa nih Culture ambassadors ini Maksudnya titik-titik Orang yang dia tuh Cukup punya influence Yang tinggi gitu Ke surroundingsnya Bisa leaders Karena leaders tuh kan Paling cepat ya Diteladanin gitu Diikutin orang Tapi Ini yang tricky Gak Gak punya power structural Mungkin teman-teman punya ya Teman-teman deket Di sekitarnya Yang dia tuh mungkin Bukan lead Bukan head Tapi dia tuh Gampang bergaul sama orang Orang itu ngikutin Apa kata dia Terus apis itu Apa yang dia bilang Itu dipercaya orang Nah itu adalah Culture ambassadors guys Tandain orang-orang yang kayak gitu Karena mau nyebarin apapun Itu bakal cepat banget Kalau misalnya Orang-orang kayak gitu tuh Udah ngasih contoh Ngasih doktrin Bahkan ngasih suatu konsep So basically Identify orang-orang yang kayak gitu Di organisasi Caranya gimana Konkretnya Tenang aja guys I do this all the time Jadi biasanya Aku ketika one-on-one Sama mighty members Aku suka Randomly nanya Eh kamu Kalau misalnya Gak dateng ke aku Who will be the guy Ataupun the girl That you trust the most Untuk sharing Kalau misalnya Kamu lagi bad day Nah nanti kan keluar tuh Si Anu Si Anu Nah itu namanya Aku catetin Yang namanya paling banyak Gitu ya Itu adalah orang-orang Yang dia tuh bisa jadi Agent of change Influencer Culture ambasador Gitu Atau orang-orang Yang dia bisa di leverage nih Buat nge-scale Penyebaran culture-nya Gitu Jadi Tandain guys Orang-orang yang kayak gitu Karena gampang banget Ngespread apapun Dari mulai ngespread berita Sampai ngespread konsep Ataupun behavior Nah yang kedua Establish connection Nanti kan orang-orangnya tuh Udah tuh kelihatan ya Siapa yang dia bisa Nyebarin culture-nya Secara cepat Nah nanti kita lihat nih Interaksi dia Ke orang-orang sekitarnya tuh Udah maksimum belum Udah optimum belum Kalau misalnya belum Ya coba diexpose Ke orang-orang yang belum Terexpose dari Interaksinya mereka Atau misalnya bisa dibagi nih Influencing-nya tuh Seberapa gede nih Spreadnya dari orang-orang ini Kalau misalnya gak cover Ya di-spread oleh Figure yang lain gitu Either leaders Ataupun Source lain Untuk multiply culture-nya Yang ketiga Yaitu ya Di-leverage ya Ambassador-nya Jadi Suruh mereka untuk menjadi Untuk mencontohkan Suatu behavior tertentu Meng-campaign konsep tertentu Tadi kan ada yang pakai display Ada juga yang Repetitively Pakai verbal gitu ya Mungkin kayak di setiap meeting gitu Disampain value-nya berulang-ulang Itu tenang aja Kayak sama aja Kayak campaign Ataupun iklan Mungkin teman-teman pernah juga Iya kan Kalau dengerin lagu Yang rasanya tuh agak alay Tapi Kalau setelah berkali-kali Didengerin Teman-teman tuh Malah terngiang-ngiang Dengan lagu itu ya Culture juga sama Kayak gitu guys Campaign-nya juga bisa dilakukan Dengan metode itu Optimize interaction-nya Kalau udah kelihatan nih Titik-titik interaction-nya Baru design engagement Engagement ini Kalau misalnya langsung di-skip Itu bakal pecah As in Gak bakal optimize interaksinya Mungkin teman-teman Ngerasain ya Kalau makan bertiga Berempat Gampang kan akrab gitu Tapi kebayang Makan bareng Bertiga puluh gitu Itu bakal ada grouping Kelompok-kelompok Atau mungkin yang ngobrol Asik Mungkin 10 orang doang ya 20 orang lain mungkin Gak Gak terlalu engage Nah jadi Jangan langsung Skip ke engagement Itu berbahaya banget gitu Memisahkan antara Engagement dengan interaksi Yang optimum dulu So Ini basically Yang teman-teman bisa lakuin Supaya culture-nya itu Nyebar itu cepat banget gitu Across organisasi Gak butuh waktu lama banget sih Kalau teman-teman udah tahu Siapa aja nih Influencer Yang bisa teman-teman leverage Buat Ngesosialisasiin Suatu behavior Suatu konsep Suatu belief Suatu culture Oke Nah basically Di luar Di luar semua Hal yang berkaitan dengan culture Ada dua value Yang sebenarnya itu juga Ketika kita nge-transfer culture Nge-transfer Apapun itu Itu Penting banget ya Untuk dimiliki oleh Setiap team members kita Duanya ini adalah Resilience sama perseverance So basically Dua-duanya itu Bener-bener tentang Ketahanan banting dari Suatu profile Ataupun individu Kenapa harus punya Itu kedua gitu Regardless apapun culturenya Ya definitely Semua organisasi itu Berdiri untuk Achieve suatu goals Jadi ini Orang-orang yang punya profile ini Akan most likely Lebih tinggi ya Possibility-nya untuk Meeting these goals Productivity ya Gak perlu ditanya ya Kalau misalnya Aimingnya for Achievement Yang ketiga Quality consistency Nah ini Kalau teman-teman Ngerasain orang-orang Yang dia tuh Perlu dikit-dikit Dimotivasiin Nah itu kan Gak konsisten ya Ketika lagi demo sedikit Quality-nya itu Langsung turun Ketika lagi Gak semangat dikit Ada masalah dikit Langsung turun juga Quality-nya Nah kalau misalnya Punya profile yang Resilience dan Perseverance-nya itu Bagus Quality-nya itu Akan konsisten gitu Karena anak-anaknya Juga di-build gitu Untuk gimana caranya Endure dengan limitation While ngebawa timnya Naik kelas juga gitu Karena beberapa jenis Permasalahan yang kita Hadapin sehari-hari itu Memang perlu Endurance dulu gitu Over solution gitu Gak semua solusi itu Langsung bisa Deliver within Satu malam gitu Jadi pasti Endurance itu penting banget Makanya dua profile ini Perlu banget nih Dibangun di organisasi Nah yang terakhir Better mental health ya Udah pasti Biar jangan dikit-dikit Healing Dikit-dikit staycation Oke ini basically Yang tadi ya Do not separate ya Engagement strategis Dengan how culture translate gitu Jadi Jangan misahin Kegiatan engagement Dengan hal-hal lainnya Untuk nyebarin culture Beberapa company Soalnya ada yang Oke engagement itu Makan bareng HHHi bareng It's actually Mungkin beberapa metodenya Memang seperti itu ya Tapi Itu bisa jadi Gak correlated Dengan culture Yang pengen disebarin gitu Jadi jangan dipisahin Strateginya Gimana caranya Kalian ngedesain Aktivitas engagement Harus juga berdasarkan Culture apa nih Yang teman-teman Pengen sebarin Dikati members Dan yang pasti Message-nya itu Harus delivered ya Across organization Nah ini mungkin Agak sedikit abstrak So aku bakal Kasih contoh Untuk selanjutnya Nah ini Contohnya Study case-nya Ketika aku di Employer sebelum ini ya Ketika masih Apa namanya Doing head of TA and risk management Waktu itu Udah ada culture Di organisasi Jadi aku ngebentuk Subcultures implementation Nah subcultures-nya tuh Apa sih yang pengen Aku tanemin Di diri semua team members aku Ya ini Your team will always Back you up Jadi bukan your manager ya Tapi your team Will always back you up Nah Ini impactnya gimana sih Cara nuruninnya Kedalam aktivitas Sehari-hari Nah ini Beberapa hal yang dia Aku translate juga Ke Gimana caranya kita Ngedistribute task Dan backup planning Jadi disini nih Karena your team Will always back you up Semua orang yang punya tugas Kalaupun misalnya Ada yang cuti Dan sakit Tapi Dia Berhalangan hadir Dan lain-lain Itu harus ada yang Back up Walaupun tidak dari Team squadnya Dia sendiri Jadi itu ya Gimana caranya Kita bisa nyampein Message bahwa It's okay Walaupun kamu di stream Ataupun di squadnya Itu hanya Misalnya satu QA Dedicated Dan gak ada QA yang lain Tapi dia harus cuti Tenang aja gitu Your team yang Walaupun dia Bukan itu tugasnya Akan siap untuk Back up gitu Jadi itu salah satu Cara untuk gak translatenya ya Again Ini itu pro and cons Di berbagai organisasi Ada organisasi yang Gak setuju dengan Practice ini gitu Karena dianggap Switch context And many more Again ini How I translate These values to my team Aku gak bilang Ini harus rigid Dan diimplement Ke semua orang Yang pengen Nyampein message ini How we implement Assignments Nah ini juga sama ya Ketika deployment Biasanya abis deployment Kita ngetes kan Biasanya yang ngetes Adalah QA yang In charge di fitur itu Nah tapi Karena aku mau Nyampein message ini Gak pernah ada QA yang sendirian Ketika post deployment Tes fiturnya dia Harus ada QA yang lain Yang juga ikut ngetes Walaupun bukan dia Yang in charge fitur itu Itu jadi Ditranslate ke strategi Dalam beroperasinya juga So gak pernah Ada QA yang deploy Walaupun dia In charge fitur itu Dia doang gitu Yang standby Selalu ada QA yang lain Dari mulai bantu Reproduce bug Bantu ikutan ngetes Bagi-bagi skenario Walaupun again Itu bukan Yang in charge Di fitur itu Again itu juga Ada yang gak setuju Karena switch context Dan lain-lainnya But again This is how I Translate That message ya Across my Operational strategies How we design learning Contohnya gimana nih Misalnya ada beberapa orang Yang dia tuh Pengen grow Di suatu bidang gitu Tapi Mentornya tuh gak banyak Again kita kasih kesempatan Untuk catch up Tapi dia ketika catch up Di beberapa challenge-challenge Barunya Gak pernah sendirian gitu Harus ditemenin sama Ada QA lain Yang lebih expert Untuk benar-benar Kedampingin Sampai dia ngerasa Kita percaya diri Untuk tackle That assignment sendiri Di luar itu juga ada Engagementnya Engagementnya itu Gimana nyampein Bahwa your team tuh Will always back you up Kita bikin birthday tracker Untuk all the team members Dan setiap bulan Gak ada orang yang Gak dapat wishlistnya Di tahun itu Gitu Kita ada uang kas gitu Jadi semua orang Yang dapat Yang ulang tahun Pasti dapat kado Dan pasti dapat Wishlistnya mereka Dan itu semuanya Kolektif dari tim Kenapa bukan Dari aku gitu ya Karena message-nya kan Your team Will always back you up Jadi engagementnya Dengan How you guys Drive task assignment Ataupun hal-hal kerjaan Itu tuh Gak dipisah Jangan sampai Message-nya itu terpisah Yang terakhir ya Gimana build team resilience-nya Adalah dengan Cross Cross feature Ataupun cross field assignment Jadi Dengan yang tadi Dengan tadi Orang-orang yang dia Bukan in charge Di fiturnya itu Harus belajar Fitur lain Itu kan timnya tuh Jadi resilience ya Kalau oke Ada fitur baru Ada skill baru Aku harus ready Untuk pick up kapanpun Karena my team Need my backup Ataupun operational sustainability-nya Ketika ada yang sakit Terutama ketika Covid lagi banyak ya Kita gak bisa predict Siapa yang positif Itu operational kita tuh Sustainable gitu Karena orang tuh Sudah terbiasa Nge-backup satu sama lain Ini contoh yang Kalau misalnya ditanya ya Konkretnya gimana I do staff Translating culture Into operational staff Itu seperti ini gitu Di My previous employer Satu study case lagi Yang sekarang Aku lakuin di ruang guru So basically Ada sih Ada beberapa hal Yang dulu Udah ke-enable Di employer aku yang lama Jadi gak perlu aku lakuin Tapi disini ada yang belum ke-enable nih Yaitu Guided to moment Nah Setiap hari tuh Kita selalu fokus Dengan raising issues Raising blockers Tapi di early of my career Aku punya managers Yang negor aku Ketika aku Only raising issues And blockers Jadi kalau misalnya Aku raise issues Ke manager Sisi managernya Dia tuh Negor dan bilang Kenapa Kalau misalnya Raising issues Copying managers Tapi kalau misalnya Saying thank you Pernah gak nyoba Copying managernya Pernah gak teman-teman tuh Ngucapin makasih Ke peers teman-teman Terus kemudian Nge-copy leadnya Makasih ya Udah dibantu Sisi leadnya siapa Atau managernya siapa Ternyata aku gak kayak gitu Ternyata aku hanya Duit itu Untuk Blockers Ataupun issues Copying managers Biar cepat Dan lain-lain Akhirnya aku berubah Dan itu jadi salah satu hal Yang aku implement Di banyak hal Salah hatunya Di ruang guru Ini yang kita lakuin Setiap kali meeting Aku pimpin di tim aku Kita tuh allocate Sekitar 5 menit Untuk ngucapin thank you To our peers To our leads Untuk apapun yang terjadi Dan bantuan mereka Sepanjang periode Yang mereka lakukan Misalnya weekly meeting Selama seminggu itu Pasti udah ada nih Teman-teman yang bantuin Teman yang kesulitan Ngebantuin jawab pertanyaan Ngebantuin follow up something Nah ini kita allocate that Untuk Bener-bener saying Thank you message Dan itu lumayan naikin Moral team members Dan ngerasa Diapresiasi sendiri Apresiasi sendiri juga Kalau mau ditranslate Secara culture Bisa lewat mana-mana Kalian bikin sistem Payment yang bagus Gaji yang Strukturnya bagus Itu juga sebenarnya Culture appreciation Ini juga salah satunya itu So basically Banyak banget Cara kita Ngetranslate Hal-hal jadi behavior Yang perlu dipikirin Driven by our culture Kebetulan di RG Kita punya satu Engineering principles Yang namanya tuh Being nice is nice Nah ini salah satu hal Yang aku turunin Dari principles itu Nah Oke ini berarti Bentar lagi Kita bakal masuk ke Fundnya Build your own culture Nah disini ada Aku kasih satu referensi Yang bisa dipakai nih Apa aja sih Variable yang dia tuh Perlu Dipertimbangin gitu Untuk nge-build culture Ini basically Again ini hanya guideline Teman-teman tuh Tidak perlu lakukan semua Cuman ini bisa teman-teman Lihat ya Culture apa yang mau dibangun Terus habis itu Ritualnya apa nih Kayak gimana nih Kita celebrate our work Kemudian Gimana nih Kita Apa namanya Misalnya di behaviors Apa nih yang pengen kita punish Behavior apa yang pengen kita reward Terus gimana ya Kita Meetings gitu Mungkin beberapa orang Yang punya budaya efisiensi Akan membuat Gimana caranya tuh Meeting tuh Tidak perlu terjadi Atau hanya terjadi Di waktu yang singkat Misalnya kalau teman-teman Pernah baca ya Ada yang plank meeting ya Itu mungkin Punya budaya efisiensi Contohnya gitu Jadi Banyak banget guys Yang bisa teman-teman Turunin culture itu Jadi Hal-hal yang sifatnya Ritualistik sehari-hari Nah Nextnya Ini nih Yang bakal teman-teman Lakuin Teman-teman tuh Bakal dibagi Ke beberapa small groups Nah teman-teman bisa kenalan ya Berinteraksi Satu sama lain disana Dapat teman baru juga Sambil teman-teman tuh Bisa ngedesign Your guys own culture Nah Apa aja sih Yang perlu didiskusiin Nah itu Gak perlu Gak perlu Rijis sama kayak yang sebelumnya Gambarnya aku kasih Cuman aku kasih sedikit outline Silahkan Memodify sendiri Kalau misalnya ngerasa Perlu ditambah Perlu di adjust Ataupun ada yang Gak bisa Juga gak masalah Yang pertama Teman-teman Membangun suatu perusahaan Terserah ya Perusahaannya Perusahaan ala-ala Silahkan Di decide Company Bayangan yang teman-teman Pengen bikin itu Kayak gimana Dari industri apa Mungkin boleh kasih sedikit juga Kayak Goals company-nya apa Terus mau bangun culture apa nih Buat Perusahaannya Nanti kasih Gambaran juga Kenapa nih Kita mau bangun culture-nya itu Nah di luar itu ya Ada empat Empat poin gitu Behavior apa sih Yang pengen di reward Amat di punish Pengennya ritual kayak gimana Peraturan yang kayak gimana Yang perlu dibikin gitu Untuk driving the culture Gak usah banyak-banyak guys Mungkin kayak Satu poin ini Mungkin satu dua item Itu cukup sih Jadi kalian tuh Got the idea Disimplified mannernya Kayak gimana Ketika kalian perlu lakuin ini Ke team scale Ataupun organizational scale Teman-teman bakal udah kebayang Oh oke Ternyata kayak gini ya At larger size-nya gitu Jadi This is what we are gonna do Next Aku Minta bantuannya Dari team Panitia Mungkin ya untuk Pembagian kelompoknya Monggo dipersilahkan Oke Kalau di team yang gue Gak keburu semua sih Gak keburu ngisi semua Yang lain gimana Sama sih Oh ya Oke Next thing gimana nih Lay Sharing kali ya Gak apa-apa sih Kalau misalnya gak keisi semua Cuman Apa namanya Dapetin beberapa insight lah Dari beberapa team yang udah diskusi Emang sih waktunya emang Gak short sorry Cuman Emang tadi gak perlu wajib semuanya Tapi kalian udah tau kan Variable apa aja yang perlu Dpertimbangin Jadi mungkin beberapa kelompok Boleh sharing guys Gitu Company-nya apa Nih siapa tau ada nama-nama Unik Company yang bakal lahir Jadi startup Di masa depan Yuk perwakillah Ketua kelas Ketua kelas Udah ada tuh Yofi tuh Yofi Oke Monggo Yofi Perkenalan Makas Mikas Lahir tahun berapa Langsung terlihat Monggo Yofi Silahkan Perkenalan dulu Timnya Tim Apa Tim Hore Ya Perkenalkan dulu Selamat malam Sebelumnya Perkenalkan sama Nama saya Yofi Dari 12 Ipah 4 12 Ipah 4 Oke Tadi Tadi udah diskusi Sama tim Tadi sama tim Kak Reka Sama Kak Lisa Untuk nama perusahaannya sendiri Halo Kedengeran gak ya Oke Untuk nama perusahaan sendiri Eh Kita Bikin perusahaan Perusahaan Bergerak di bidang Pakaian dalam Lelaki Wow Unik 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 Yang namanya Spartan Oh Spartan Oke Dan kita Punya culture itu Tadi Protecting and Guarding Wih Mantap Ini Sesuai dengan Sesuai dengan Tujuan dari Produknya Tadi kan Men drive Based on Produk Nah Kita Pake Drive Based on Produk itu tadi Untuk Jadi culture Perusahaan juga Jadi Eh tadi gimana ya Lupa Mungkin Mungkin Kak Reka Bisa open mic Juga Sama Kak Lisa Tadi gimana Saya jadi Halo Ya Halo Kak Reka Iya Boleh Disanjut Oh ya Tadi Tadi kayaknya Oh gini Gini Apa namanya Jadi kan Kita tuh Protecting and Guarding itu Intinya Ingin saling Menjaga Satu sama lain Jadi Dari Sisi karyawan Kita pengen Kalau misalkan Dari sisi perusahaan Kita pengen karyawan itu Selalu merasa Terjaga Dan gak was-was Tentang satu hal apapun Jadi kayak Misalkan contoh Ada karyawan yang Khawatir tentang Kayak BBJS Atau Hal-hal Semacam Juti Atau apalah Itu dia Gak khawatir Kita menjaga itu semua Jadi Kita Memberikan rasa nyaman lah Ke karyawan Terus Itu Salah satu Cara kita Apa ya Value yang akan Kita berikan Terus cara kita Mengkomunikasikan Yaitu Karena protecting and guarding Otomatis Di setiap pagi Di setiap pagi Itu karyawan Akan di briefing Kan biasa itu Kalau di pabrik Atau di company Itu ada Briefing Apel tentang K3 juga Keselamatan kerja Nah itu Kita akan selalu Briefing situ Dan ada Yael-nya juga Tapi Yael-nya gak tahu Tapi itu caranya ya Buat nge-campaign Explicit statement Ya Explicit statementnya Kayak gitu Terus nanti Karena Pakaian dalam Lelaki juga Kita juga Menilipkan Subculture-nya Itu Brief juga Jadi nanti Kan Kalau lelaki kan Biasanya Terkesan Maskulin Dan Brief juga Nah itu Keberanianya itu Dilambangkan Atau Dileversasikan Di Protecting And guarding Bukan cuma Ditempel Di Dinding Tapi Dilukis Jadi ada Terusan Protecting Guarding Di kanan-kiri Tembok Gedung Jadi Jadi kita Masuk gedung Itu Gak cuma kecil Biasanya kecil Cuma kecil Di bingkai Kita langsung Di tembok Yang kecil Protecting Terus Guarding Terus Tadi apa lagi Kak Reka Sebelumnya Biar Theater Of Manya Ketauan Ini perusahaan Pabrik Konveksi Besar Dengan mungkin Dua atau Tiga Bangunan Besar Satu Budang Satu Tempat Pengerjaan Pembuatan Celana Dalam Pria Itu Tadi Terus Jadi kan Dalam Perusahaan Ini Pasti Di konveksi Rata-rata Karyawan Yang Paling Rendah Di Umumnya Biasanya Masyarakat Menengah Kebawah Terus Umumnya Pasti Shifting Jadi Tiga Tiga Sif Tergantung Terus Digita Kita Itu Juga Karena Protektin Dan Darding Kita Butuhnya Loyalitas Jadi Semakin Setia Karyawan 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 Jadi Semua Kewarganya Juga Kita Nggak Perlu Lagi Menambah Orang Baru Mungkin Tapi Nggak Perlu Kehilangan Terus Disini Semua Yang Sebuah Fasilitas Dari Kantor Asuransi PPJS Ketenaga Kerjaan Seperti Behavianya Masyarakat Menengah Kebawah Biasanya Ketika Mendapatkan Gaji Pendapatan Kurang Biasanya Mencari Satu Selain Ya Entah Itu Usaha Apapun Tapi Selama Menjalankan Kita Nggak Mau Mereka Jadi Lebih Fokus Ke Hasil Mungkin Kalau Sukses Tapi Terus Jadinya Bergampang Kekerjaan Ini Kan Kita Jaga Nggak Mau Terjadi Jadi Kita Bisa Nge-backup Itu Perusahaan Nge-backup Dengan Caranya Profile Masalah Profit Kita Mereka Di Kita Kasih Bagus Jika Emang Kinerjanya Bagus Tapi Kalau Mungkin Buat Panisnya Itu Ya Kalau Emang Seperti Biasa Ada SP 123 Baru Pemecatan Jadi Segitu Kalau Dari Saya Soalnya Gambarannya Pak Oke Terima kasih Jadi Mungkin Kak Lisa Mau Nambai Halo Kak Sudah Sudah Chief Marketingnya Nih Kalau tadi Yopi sama Mereka CEO Sama Ininya COO Ya Itu tadi Perusahaan Dari Tim Kami Separta Protecting And Guarding Mungkin Kalau Dari Mungkin So far Menurutku Ini Sudah Cukup Bagus Tadi Konsepnya Terus Karena Culture Yang Pengen Dibuild Protecting Guarding Dan Pengen Nih Employ Kan Ngerasa Safe Mungkin Nanti Ketika Beneran Bikin Perusahaan Bisa Juga Nurunin Beberapa Prinsip Yang Enable Rasa Nyaman Itu Contohnya Transparansi Walaupun Dia Bukan Something Yang Maskulinity Cuman Dia Bisa Enable Rasa Comfort Buat Gak Pernah Worry About Anything Jadi Should You Make The Company Beneran Mungkin Itu Juga Bisa Enable Beberapa Prinsip Turunannya Buat Meng Enable Culturnya Good Job Thank you Team Separta Wih Luar Biasa Mind Blowing Banget Sudah Dipikirin Lama Perusahaannya Padahal Nama Perusahaan Sesuai Nama Culture Apakah Slide Gue Bocor Bagus Itu Soalnya Bagus Itu Oke Berapa Satu Satu Dua Kelompok Lagi Bebas Amin Separta Jadi Garnicorn Oke Siapa lagi Nih Guys Monggo Jangan Mau Kalah Mas Separta Nanti Ada 300 Ada Lagi Yang Mau Sharing Guys Saya Asik Asik Oke Yang Tadi Teman-teman Yang Tadi Teman-teman Tidak Bantuannya Teman-teman Yang Tadi Coba Terus Mas Festival Mas Zul Jadi Jadi Pertama Ini Tadi Kan Ide-nya Flash Gitu Aje Enggak Enggak Dipikir Gitu Jadi Kebetulan Kita Kan Beda Semua Ini Latar Apa Sama-sama Tim IT Tapi Kita Beda Beda Semua Latar Belakang Bidang Perusahaannya Akhirnya Kita Sepakat Buat Ini Entertainment Industri Di Bidang Industri Entertainment Sama Edutex Jadi Namanya Itu Bagi Buku Bagi Buku Nah Jadi Perusahaan Ini Non-profit Semi Non-profit Tetap Ada Bisnisnya Tapi Lebih Non-profit Jadi Sistem Itu Kita Open Source Jadi Culture Slogannya Kita One For All All For One Jadi Kita Itu Lanjut 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 Jadi Ceritanya Kita Goals Itu Supaya Semakin Banyak Orang Bisa Baca Buku Gitu Kan Dan Kita Yang Masuk Disini Itu Juga Punya Latar Belakang Berbeda Beda Misalnya Saya Frontend Ada Disitu Ada Disana Ada Sastrawan Gabung Disitu Jadi Kita Disitu Beda Beda Semua Dan Kita Ritme Kerjanya Kita Bukan Yang Cepet Yang Alas Startup Tapi Kita Akomodit Semuanya Kita Open Source Sistemnya Open Source Kayak Gitu Jadi Slogannya Tuh One for all All for one Terus Tadi Apalagi Yang Dibrolin Mau Namain Dikit Mas Mas Lazoardi Jadi Agak Beban Juga Mas Tadi Soalnya Yang Pertama Out of the Box Sekali Kita Ini Agak Serius Tapi Jadi Apa Namanya Bener Yang Tadi Disampaikan Mas Lazoardi Jadi Kita Pengen Bikin Satu Perusahaan Dimana Perusahaan Itu Nanti Bisa Indinya Adalah Crowd Sharing Jadi Siapa Yang Punya Buku Ini Terus Habis Itu Bisa Dipinjamkan Ke Orang Lain Tanpa Harus Bayar Mungkin Cuma Biaya Kirim Ajar Nah Yang Faktor Keluarnya Customer Kalau Misalkan Ke Dalamnya Lebih Ke One For All All For One Itu Lebih Karena Mindset Kita Sharing Berbagi Jadi Lebih Ke Bermanfaatan Untuk Sesama Jadi Yang Penting Ini Sustainable Tapi Kita Bisa Dapat Benefit Walaupun Benefit Itu Tidak Selalu Materi Kayak Kita Komunitas Jadi Kita Membangun Suatu Culture Suatu Budaya Dimana Kita Sharing Entah Itu Apapun Bisa Sharing Ilmu Misalnya Ini Anak Marketing Bisa Bikin Logo Bisa Bikin Motion Picture Kita Bisa Gabung Disitu Sustainable Mungkin Kita Bisa Donate Bisa Donasi Bisa Jualan Merchandise Tapi Intinya Goals Itu Bukan Profit Karena Kita Latar Blak Beda Bukan Ini Doang Fokus Kegiatan Kita Ceritanya Gitu Noble Purpose Sekali Mas Lasiwardi Amis Bisa Lahir Pendiri Pounder Habis ini Kita Lanjutin Mas Mantap Gimana Kak Lay Komennya Wah Luar biasa Menurut Aku Ini Konsepnya Yang pertama Di luar Mulia Gampang 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 Untuk Menurung Jadi Kayak Maksudnya Kayak Misalnya Semua orang Bisa Contribute Something Terus Yang kedua Cara Nge-define Culture Itu Mudah Banget Bikin Kedalam Tataran Rituals Gitu Kayak Yang tadi Sampai Dijam Dijam Misalnya Ya Mau Bisa Desain Logo Dia punya Kapasitas As Somebody Yang bisa Help Itu Ya Yaudah Dia lakuin Itu Gitu Kan Enggak Semua organisasi Itu kan Emangnya Hariprofit Kan Beberapa Organisasi Memberdiri Untuk Distribute Donasi Dan Itu Gak Ada Masalah Jadi Menurut Aku What Good Job From This Group How Define Culture Sangat Memudahkan Untuk Diteranslate Ke Banyak Hal Bahkan Dari Sharing Aja Kalau Kalian Mau Desain Learning Program Dan Knowledge Transfer Itu Cukup Gampang Bikin Itu Jadi Sustain Dan Nggak Perlu Ngetranslate Ke Metode Yang Aneh Karena Semua orang Tinggal Share Capability Mereka Aja It's That Simple Identify Mereka Bisa Apa Share That's It Dan Itu Reflect Di Aktivitas Sehari Hari Bahkan How You Operate Ngeshare Buku Dan Lain Lain Itu Buat Aku Good Job Itu Gampang Banget Di Di Semua Nadi Employee From Your Defining Culture Dari Aku Feedback Dari Sandras Siapa Tahu Mungkin Ditindak Lanjuti Jangan Jangan Abis Kalau Dari Gue Very Simple Dipahami Juga Dan Diturun Good Job Guys Oke Thank You Oke Satu Tim Terakhir Kali Ya Thank Yo Siapa Nih Nih Tim Gue Juga Ada Nih Vick Lu Mau Nga Vick Oke Oke Sikat Nih Gue Share Screen Demi Lu 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 Pasalnya Lu Lu Bikin Bikin Nama Nama Kita Belum Ngomong Apa Ya Itu Mungkin Nama Perusahaannya Adalah Perkenalkan Nama Saya Fikri Dari Gersi Mewakili Tim-tim Tadi Berkerjasama Dengan Timnya Mas Radit Ada Mas Pandu Tadi Itu Kita Membuat Startup Yang Bertujuan Untuk Menjaga Kedaulatan Satu negara Dan juga Membentuk Negara itu Menjadi Non-block Nah Kenapa Non-block Itu kan Karena Sekarang Itu kan Dunia Terpecah Jadi dua Ada Kubu Amerika Dan Kubu Rusia Nah Kalau Cuma Terpecah Jadi dua Itu kan Powernya Kan Besar Nah Kita tuh Tujuannya Untuk Menjadikan Semua negara itu Independen Jadi Ketika ada Perang Antara satu Negara Dengan negara Lainnya Yaudah Yang negara Lain Enggak Berdapat Besar Pada Dunia Nah Nama Perusahaannya Apa Sebenernya Gak masuk Perusahaannya Nuclear Weapons Baru Mikir Tadi Baru Baru Kepikiran Nah Value Yang kita Jaga Adalah Keamanan Stabilitas Perdamaian Dan Independen Lalu Jualan Apa Jualan Nuklir Tapi Zero Risk Zero Risk Jadi Misal Perampok Bawa Pistol Gak Ada Gak 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 Ada pelurunya Cuman Nakutin Aja Gitu Jadi Nuklirnya Cuman Wah Aku punya Nuklir Nih Isinya Angin Gitu Ya Gitu Value Nya Tadi Value Nya Keamanan Stabilitas Perdamaian Dan Tentunya Independent Network Tadi Lanjut Lanjut Putin Pun Tak Lanjut Putin Punya Nuklir Nah BVers Kepada Anggota Anggota Atau Karyawan Di Perusahaan Kita Itu Tidak Membuat Sekutu Baik Misalnya Ada Negara Nih Yang Intinya Dia Punya Punya Undek Mau Buat Sekutu Sama Ini Nah Itu Baik Secara Internal Kita Juga Tidak Boleh Mendukung Tidak 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 Yang Kita Punish Terus Yang Kita Reward Adalah Innovation Inovasinya Apa Semakin Less Risk Riskinya Semakin Risknya Semakin Dikit Itu Inovasinya Kita Anggap Semakin Semerlang Terus Efisiensi Efisiensi Itu Apa Ya Mungkin Nanti Bisa Dirajut Temenin Yang Dua Efisiensi Dan Safety Siapa Mas Pandu Asistennya Mas Radit Halo Mas Pandu Bantu Saya Mas Diserang Jobay Biden Siapa Ini Tadi Terus Kabur Ini Sekutus Kernyawanku Kabur Semua Ini Bantu Guys Sekutus Gimana Ini Masa Aku Perang Sendiri Saya Bantu Mas Kalau Mau Nah Itu Siapa Ini Mas 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 Perusahaan Kita Tadi Carding Ini Separta Ngasih Sponsor Ini Ya Intinya Itu Menjaga Kedaulatan Keamanan Dari Nuklir Nuklir Dari Peperangan Itu Ceritanya Mantap Mungkin So far Cukup Clear Paling Ketika Diteranslate Ke How You Make Decision Aja Yang Mungkin Perlu Dipertimbangin Contohnya Kalian Value Yang Dibangun Rata Rata Keamanan Sabilitas Terus Juga Behavior Yang Di Expect Tidak Membuat Sekutu Ata Non-Block Ini Bakal Effect How You Guys Make Decision Making In Organization Apakah Kalian Berarti Dengan Membudayakan Tidak Punya Sekutu Itu Asasnya Jadi Demokrasi Jadi Setiap Keputusan Yang Mau Diubah Mau Dibikin Semuanya Punya Say Terus Gak Ada Implementasi Hak Veto Misalnya Nah Itu Juga Berpengaruh Guys How You Make A Decision Dari Behavior Yang Disini Kan Kayak Ada Tidak Membuat Sekutu Untuk Terutama Untuk Yang Value Behavior Tidak Membuat Sekutu Kan Itu Berarti Translate Kesehari Hari Berarti Ketika Kalian Membuat Decision Ya Semua Harus Dalam Kondisi Neutral Nah Sementara Kan Itu Mungkin Agak Sulit Karena Beberapa Orang Pasti Ada Kecenderungan Ke Suatu Keputusan Apapun Itu Dari Kegiatan Sehari Hari So Itu Perlu Didesign Mekanisme Decision Making Apakah At Certain Level Misalnya Monetary Decision Itu Tidak Demokrasi Tapi Yang Lain Operasionally Semuanya Punya Hak Veto Misalnya Kalian Jadi Implement Juga So far Good Job Dan Ini Luar Biasa Sangat Sangat Relate Dengan Wah Kak Nanti Nanti Kak 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 So far Udah Kalian Tiga Tiga Lumayan Kasih Gambaran Ke Grup Yang Lain Thank You Kak Advisenya Thank You V Keluar Biasa Kelompoknya Sandra Nih Nggak Kaleng-kaleng Not 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 Aduh Oke Apalagi nih Paling Q&A yang tadi Mungkin Dua-tiga aja Aku pick kalian Sebelum closing Yes Yes Please Gue bacain aja Pak Boleh-boleh Monggo Monggo Mari kita Lihat Oh Ini Banyak banget nih Halo Kak Le Mau nanya Bagaimana Culture Di Ruang Guru Oke Culture Di Ruang Guru So ketika Aku masuk Sebenernya kita ada Culture yang berlaku Company wide Jadi dari mulai Seluruh company itu Harus implement Culture itu Tapi Yang lumayan dominannya Dalam operational Ataupun kegiatan Sehari-hari kita Adalah Kita punya Empat nih Engineering Principles Yang perlu diimplement Dari gimana caranya Kita ngelakuin Sehari Kegiatan Sehari-hari Yang pertama Psychological Safety Ya Kayaknya cukup Cukup clear ya Ya basically Semua orang tuh Harus dalam kondisi aman Untuk raising issues Being transparent Terus juga Mengasih feedback Dan itu semua Dienable gitu Lewat berbagai jenis Mekanisme untuk Pengambilan Feedback Dari mulai One-on-one Sampai ke teman-teman Yang pengen Ngasih feedback Anonim Itu juga terjembatan nih Via tools Maupun Budaya Berorganisasi kita Yang lain So kita Mengenable itu Yang kedua Engineering Excellence So basically Itu juga kayaknya Cukup clear ya Gimana caranya Kita selalu aim For strive The best quality Dari apapun itu Di engineering fieldnya Semua ideation itu Dilempar bener-bener Ke semua engineering team Yang pengen ikut Untuk membantah Menyanggah Bahkan Ngasih a better idea Supaya kita Validasinya tuh Lumayan rigorous juga Gitu ketika kita Implement something Karena kita care banget Sama excellence Yang ketiga DevOps as a culture Jadi ya disini Semua development teamnya Bener-bener Mikirin Gak cuman dari development Tapi juga Sampai semuanya Goes to production Itu juga Kayaknya Quite Clear juga Yang terakhir Mungkin tadi Aku sebut ya Ketika Ketika kasih tau Translation di Gratitude moment Yaitu Being nice is nice Mungkin ini Company pertama Yang bener-bener Ngajarin aku How you address message Itu Extremely important How people Nerima itu Gitu Karena Ya mungkin karena Kebiasaan jagain production Di tempat sebelumnya I'm not the person yang Terlalu mikirin Gitu In terms of tonality Gitu How I address message Because I was so powerful Ya kan Aku Have authority Over whatever Goes on in production Gak perlu terlalu mikirin How I address message People will obedient Gitu Sama apa yang Aku implement Karena gak boleh main-main Kan When it comes to production Tapi disini Itu bener-bener Di emphasize banget Kalau ketika kita harus Nyampein something Either feedback Ataupun sesuatu yang Gak menyenangkan Ya we need to be A nice person as well Gitu Jadi Mungkin 4 engineering principle ini Yang aku bisa share Untuk menggambarkan Yang lumayan ke reflect Di our day to day organization Dan How I need to adapt juga Gitu Karena ketika aku pindah company Ya ada culture yang beda Dengan culture yang lama Ya I need to adapt as well Gitu disana Semoga menjawab Hey Being nice Is nice Menarik Oke Dua lagi ya Dua lagi Guys Di thumbs up dong Kalau kalian Pertanyaannya yang sama Soalnya masih cukup banyak nih Kak Le Gimana kita sebagai karyawan Atau pelamar Agar bisa Fit dengan culture Suatu company Oke So yang pertama Biasanya Kalau aku Ketika Ketika di interview No matter Di perusahaan Apapun Ketika aku di approach Aku biasanya Ngeliat interviewer aku sih Karena Most likely kan Yang interview kita Orang yang bakal Ngelid kita So basically Aku biasanya nanya What kind of person You would like to work with Gitu Karena mungkin Kalau misalnya kita tanya Culture secara general Kita bisa Dapat nih informasi Culture secara general Cuman apakah Itu necessary Langsung bakal Impact ke kita Bisa jadi Enggak Mungkin kalau misalnya Teman-teman Di levelnya VP Dan lain-lain Mungkin akan langsung Terasa Tapi ada beberapa Di antara Interviewer Yang dia mungkin Levelnya Bisa jadi Gak akan directly Impact ke culture Yang secara besar Payungnya Secara behavioral Jadi akan lebih banyak Terepresentasikan Dengan How you guys Work with your leader Jadi menurut aku Ketika aku di interview Aku ngeliat banget Me leader aku Mereka tuh Sukanya kerja Dengan orang kayak gimana What kind of person They hate to work with Is he or she a jerk Gitu ya Maksudnya Ya lu tau lah Kalian pada tau semua kan We don't want to work With brilliant jerks So Itu penting banget Ketika kalau misalnya Kalian pas interview Tudah gak ngerasa nyaman Gitu Dengan how he or she behave Would you like to pursue Gitu ya Working with that kind of person Gitu Apalagi Kalau dia merepresent A certain group Department Atau bahkan organisasi Gitu Jadi Kalau misalnya ditanya Aku gimana ya Nyari culture feednya Aku usually check my interviewer Dan aku nanya-nanya banyak ke dia Especially kalau aku tau Dia akan jadi manager aku Gitu Ya Itu filter pertama ya Jadi memang dua arah sih Culture feed itu Antara employer Langsung ke ini Ataupun kita Yang melamarnya Bener-bener banget Gue juga melakukan hal itu Tanpa disadari ya Jadi kayak gue Wah ini orang yang Nge-recruit Gue pinter nih Bapaknya gitu kan Gue jadi mau Dimasuk ke perusahaan ini Iya-iya Oke terakhir ya teman-teman Guys sambil Ini pertanyaan dijawab Tolong kasih kita feedback dong Ini ada pertanyaan Sebenarnya ada link resources Dan lain-lain Itu nanti kita share Slides-nya As long as kalian isi feedback Please Thank you And then Kalau kasih ini ya Materials yang detail Ini kan slide-nya cukup Simplify Tapi jurnal-jurnalnya I will send out The list to the committee As well Jadi mereka bisa Distribute ke kalian Gila Nggak kurang baik apa tuh cuy Nggak cuma slide-nya doang Sampai link-nya Oke Isi feedback ya And then Ini mungkin Gimana caranya kita Memperbaiki culture Yang sudah terlanjur buruk Oke Nah Memperbaiki culture Yang terlanjur buruk Yang pertama Kalau mau cepat Harus disupport Sama orang yang Punya kuasa structural Ini aku Ya Simply in fact Emang kayak gitu ya Karena Kalau misalnya Mau cepat Itu Kalau misalnya Kalian bisa Nge-buying Sambadi yang punya Power secara structure Itu bakal lebih cepat gitu Nge-clean up-nya guys Itu yang pertama Kalau misalnya Orangnya udah ada Di company Yang bisa buy-in Bahwa Oh ini culture kita buruk nih Ini to change something Nah dia bisa Drive gitu Dia salah satu orang Yang tadi aku mention Sebagai culture ambassador Karena Dia bisa nge-replicate Kecepatan kita Nge-spread culture Kalau misalnya Orangnya belum ada Of course Higher new one Gitu Kayak yang tadi kan Tiga kali lipat ya ROI compare dengan Other variables But Ada resikonya Nggak ada Gitu Kalau misalnya Culture terlalu buruk Bisa jadi Orang yang datang itu Nggak kuat Gitu dengan culture lamanya So it's matter of Again Resiliency Dan perseverance juga Gitu Dia mau nggak Nge-clean up Culture-culture Yang udah buruk ini Karena aku juga ketemu nih Orang-orang yang sebenarnya Sangat potensial Sangat bagus Tapi cannot hang on With the applied culture Jadinya pilih untuk Bail out Gitu Jadi It's very good Kalau misalnya kalian bisa Nemuin somebody Di organization Yang bisa nge-buy in Yang bisa di-buy in Support untuk Ngerubah culture-nya Contohnya di waktu itu Di tempat aku Awal kerja Yang aku ceritain Manager aku negor itu Dulu manager sebelumnya Nggak seperti itu Bukan tipe orang yang Membangun gratitude culture Cuma ketika Pergantian leadership Dan kebetulan Dia leader-nya tingkat Asia Jadi udah Powerful ya Dia bener-bener langsung Bikin inisiatif Banyak tentang gratitude Kita bikin tools Untuk ngucapin thank you Can you imagine that guys Karena dia punya Uangnya Punya powernya Karena dia nggak pengen Orang-orang tuh jadi Kayak aku yang dulu Escalate something Ke manager Saying thank you Nggak sisi managers Nah dia pengen banget Ngerubah itu Sampai dia invest That much Di leader tools Dan lain-lainnya So Kalau mau cepat Ya find somebody Powerful secara Structural Secara cultural Kalian bisa cepat dong Clean up culture Lamanya yang buruk-buruk Gitu Iya-iya Bener emang susah Kalau di level Yang Apa namanya Yang udah groups nih Kita yang Bocil-bocilnya Gitu kan Ini orang toxic Kita bisa ngomong apa Gitu ya Gitu kan Seringkali susah Di escalate Tapi kalau misalnya Diubahnya langsung Dari yang punya power Gitu Dan yang punya power Juga bisa mendengar Bawah Gitu kan Itu Will great Oke Kayaknya Sampai disitu Pertanyaan Yang bisa dijawab Kita hari ini Teman-teman Tapi jangan khawatir Karena Kak Le Mungkin bisa Diri chowd di LinkedIn Gitu kan Dimana lagi Diri mu Bisa di richowd Le Oke Ya Oke Nah yang mau Say hi Silahkan To any of my Mau bilang channel Gue gak punya channel Jadi Subscribe Dan Mau reaching out Mau via email Mau via IG I have blog as well Mau link in juga boleh Ini media yang aku cukup aktif Gitu Ya mau email juga Aku Pasti baca Dan insya Allah bales Mungkin gak akan Within satu hari Tapi I do Bener-bener Take into intention Kalau misalnya ada yang Bener-bener pengen Mau nanya Pasti aku bales sih Jadi Ya feel free To contact me To any kind of Those medium Oke Thank you very much Kalau yang masih punya pertanyaan Silahkan ya Teman-teman bisa reach out Kak Le Di situ And then Terakhir Jangan lupa feedback Di isi itu PR Buat kalian masing-masing Gitu Karena Kita mau improving Our next session Gitu ya Next session Kita tuh bakal ngobrolin Ada tentang People management Tentang leadership Tentang stakeholder Gitu Dan Lain-lain Jadi Term yang dirimu Akan spread hari ini adalah Apa tadi? Aduh Please jangan bikin Gok lagi Jangan Satu aja ya kan Supaya Ini gue udah menyebarkan Not 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 Ya gak sih? Tadi yang dia udah Keluarin ya kan Please Please Gimana kalau kita Just Protecting and Guarding aja Ya Separta tadi Ya Oke Le Thank you so much For your time Hari ini Beneran Apa namanya Gue juga gak tau Ternyata yang join Cukup banyak gitu ya Justru drop rate-nya Ini banget gitu Thank you buat teman-teman Yang udah join hari ini Ternyata gak dari Teman-teman yang udah Jadi leader doang ya Tapi teman-teman yang Calon-calon leader gitu kan Atau teman-teman yang Akan punya influence Buat teman-teman Di timnya gitu ya Jadi It's super Awesome Buat semangat Belajarnya Dan ideanya Di presentasi Hari ini Oke Again Thank you for my team Juga buat Salsa, Johana, dan Mbak Wiwit Yang sudah bekerja keras Sampai jam segini Oke guys Sampai ketemu Di event kita berikutnya ya Thank you, Leigh Thank you so much